Sekarang belum dikelola dengan baik nih ceritanya Kenapa? Belum optimal lah, masih ada hal-hal yang Tingkatkan Nah saya mau tanya nih, ada minat gak jadi Gubernur Riau Kedepannya nanti 2024 kira-kira Kita mau berikan kepada yang lain Tapi yang lain katanya nanti saya dululah Kata gitu kan, ya gak apa-apa lah Hahaha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Kita ketemu lagi dalam Bual YP Ini sudah lama juga Tak muncul di Bual YP karena YP ini suka milih-milih orang Tapi bukan milih, tapi paling tidak Bual YP ini memberikan gergan Untuk Provinsi Riau Pemirsa juga tahu Saya bukan ingin milih orang Tapi Ini paling tidak Membangkirkan suasana Bagaimana suasana di Riau ini Juga bisa memberikan Kontribusi besar Kedepannya nanti untuk nasional Melalui Bual YP Pagi ini alhamdulillah kita Didatangi Jumpa dengan Seorang yang mungkin sudah kita cukup kenal Secara nasional Beliau adalah teman saya Sahabat saya Sama dengan SMA dulu Seorang yang namanya Gatot Edy Terakhir beliau adalah Menjabat sebagai Wakil Kepala Polri Republik Indonesia Beliau kelihatan masih segar Sehat Cerah Nah pagi ini Kita kedatangan beliau Sudah mau Bual YP Apa sih sebenarnya Seorang Gatot ini Nah kita dengar nanti Dia ngomong apa Lucu dia ini Tapi ya paling tidak Kita lihat lah Apa sih sebenarnya Dia pinginkan Dia mau cerita Tentang masa kecilnya Di Riau Ini dia Seorang Gatot Hari ini bersama kita Dalam Bual YP Gatot Apa kabar Selamat sehat ya Terima kasih Ya terima kasih Sudah datang Iya Ini makin gemuk aja dia Perutnya makin buncit Itu tanda Dia masih sehat Oke Mau nanya-nanya sebentar Dalam Bual YP Sehat ya Alhamdulillah sehat Tadi sudah setelah Pensiun ini Aktivitasnya apa aja nih Ya biasalah Habis pensiun ini Kita mengisi waktu Dengan keluarga Oke Dengan anak-anak Ya Kemudian ikut aktivitas Ya bersama timnya Pak Ganjar lah Oke Oke Jadi orang juga sudah tahu Bahwa sekarang Gatot Dalam tim Pak Ganjar Mahfud MD Iya Saya mau tanya dikit Dengan ini Soal orang banyak Pengen tanya Bertanya kepada saya Gatot itu apa benar Dia di Peganbaru Katanya di Solo Di gimana ceritanya Tolong ceritain sedikit lah Toto Kepada Kawan-kawan yang ada Di Riau ini Mereka pengen tahu juga Sebenarnya Gatot itu Lama di Riau Atau gimana Seorang Gatot itu Sehingga orang tahunya Yan Gatot itu Dulu di Solo Ceritanya Itu sudah di Riau Yang benar-benar itu Nah mereka pengen tahu nih Ceritanya apa Seorang Gatot itu Di masa kecilnya Seorang anak polisi Yang tinggal di Asrama Brimob Ceritain aja Silahkan Jadi terima kasih Yan Kalau bicara masa kecil Tentu ini mengenang Masa-masa lalu ya Memang saya itu Dilahirkan di Kalau kita lah Kota kecil sebenarnya Soekarami Di bawah Gunung Talang Di situ waktu itu Ada Asrama Brimob Kebetulan Bapak saya tugas Di sana ya Bapak saya ini Kembrimob buat itu Oke Di Gunung Talang Itu saya lahir Tahun 65 Di sana Ya ya Saya kira itu Masa-masa kecil Masa-masa yang Indah ya Karena saya ingat Betul Waktu umur-umur 5 tahun Pagi-pagi hari Itu kita Bawa Obor jalan Berjalan dari Surau-surau yang lain Kemudian malamnya Kita Bermain Randai Bapak saya Biasanya malam minggu Bawa ke Sukarami itu Bawa ke Solo Kita nonton Tari Piring Oh Tari Piring Ya Terikas Menteri Barat Yang apa Yang menarik ya Menarik ya Ya banyak lah Kegiatan-kegiatan Di sana Bahkan juga Dengan Bapak saya itu Kadang-kadang kita Ke mana Bicangkul Bertani Habis Beliau habis selesai Apa Dinas ya Seperti itu Bahkan saya mengalami Setahun lah Sekolah di sana Ya umur 6 tahun Waktu itu Kelas 1 Suasana di sana Kan masih dingin Masih sejuk Sekali Ya ya Di daerah Sukarami itu Kemudian di usia 7 tahun Bapak saya pindah ke Riau Ke Pekanbaru Oh artinya Umur 7 tahun Sudah Pindah ke Pekanbaru Ya oke Hanya sebentar saja Numpang di Solo ya Terus itu pindah Pekanbaru Emurinya banyak di sana Oke Ya Pekanbaru Umur 7 tahun Tinggal di Asrama Primo Sukajani Asrama Primo Sukajani Mungkin Yan tahulah bagaimana Asrama Primo Waktu itu Beda dengan Yang sekarang kan sudah Lebih baik Ya Dulu itu kita tinggal Di tempat yang hanya Ukuran rumahnya 3 x 7 Berarti 21 21 Kamar Kamarnya hanya 1 1 Di si Orang tua Orang tua 1 Belakangnya itu hanya Meja makan Terus 1 Kamar tidur Itu pun kosong Gak ada Gak ada sekat-sekatnya Kasih tempat tidur Yang atas bawah Itu tingkat Berapa orang itu Itu kita Berisi 5 orang Ya kalau kita Merasa padang Seperti ini Tidur di kolong Anak kolong Ya disitu Saya pindah Saya sekolah Di SD 28 SD Negeri 28 Ya Di belakang Ya Kemudian SMP-nya Di SMP Negeri 3 Pekan Baru SMP 3 Baru kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Pekan Baru Banyak Kalau disini Pekan Baru Interaksi sangat banyak Teman-teman SD Teman-teman SMP Teman-teman SMA Jadi mungkin Memori dan kenangan Saya itu lebih banyak Di kota Pekan Baru Di kota Pekan Baru Mulai dari SD SMP-SMA Ya Bahkan saya masuk Taruna juga Dari Pekan Baru Saya betul Waktu itu Yang mendaftar Sekitar Lebih kurang 300-an orang Kemudian kita Dikirim ke Magelang Itu ada Sebanyak 12 orang Dari 12 orang Itu yang lulus 2 orang Saya sendiri Masuk ke Taruna Akademi Kepolisian Akabri Kepolisian Waktu itu Masih Akabri Masih Akabri Nanti pilah 2 ya Satu lagi Waktu itu Teman saya masuk Akabri Bagian udara Bagian udara Sekarang juga Dua-duanya Sama-sama pensiun Saya pensiun Teman saya juga Pensiun Kemarin di udara Pangkatnya juga Bintang 2 Di angkatan udara Alhamdulillah Selesai Selesai Terus saya mau nanya lagi nih Kenapa Tertarik Harus mengikuti Orang tua Yang berimob Yang susah Juga dulu kan orang tahu Polisi ini Enggak Mantep-mantep Banget lah Lebih mantep Katakanlah Angkatan darat Itu zaman Pak Arto Kenapa lu pilih Karena melihat Bapak yang Seorang polisi Terus anda Seorang gator Juga pingin Meneruskan Cita-cita Seorang polisi Boleh ceritakan dikit nih Ya jadi begini Interaksi saya kan Utamanya teman-teman Di SMA Ya pinginnya dulu Gak jadi polisi awalnya Oh gitu ya Pingin waktu itu Kalau Kan kita impian dulu ya Anak-anak Pekan Baruri Itu pingin jadi Kerewan Kaltex dulu Tapi saya lihat kok Susah banget Kayak UT ya Teman kita UT ya Dia masuk perusahaan minyak kan Karena duitnya banyak Ode tutup ya Iya Kemudian apa namanya Bapak saya pada Ngatakan gini Ini bentuk protes Sebenarnya waktu itu Bapak saya itu kan Dalam diri biasa lah ya Diberi mohon Keras didikan Keras ya Bagaimana supaya Kita itu Di sekolah itu Yang menjadi yang terbaik Yang terbaik Pokoknya berupaya Apabilasinya Terbaik Waktu di Begitu mendekati Saya mau Lulus SMA ya Saya ingat Kira-kira itu 6 bulan lulus SMA Bapak saya menyampaikan begini Saya kan kalau dulu itu Kalau teman-teman itu Bapak Keluarga itu Manggannya bukan Gatuk Manggannya Edi gitu Oh gitu ya Ed Nanti kamu Ini ya Habis sekolah SMA ini Daftar ke Secabar Bintara Saya protes waktu itu Oh gitu ya Kenapa harus bintara Kenapa harus bintara Bapak Mendidik saya Keras supaya Di sekolah itu Menjadi yang terbaik Terbaik Selalu itu Nyiang-nyiang itu Sekarang masuk itu Protes Saya Protesnya bagaimana Saya gak mau masuk Saya mau kuliah Oh gitu ya Saya mendaptarkan diri Melalui penmaru Pilihan pertama itu Di teknik Mesin Brawijaya Malang Kemudian Pilihan kedua Di Universitas Riau Walaupun Waktu itu Ibu saya Mengatakan Waduh Gimana nanti Kalau di Malang Dari mana katanya Bapakmu ini kan Nanya Bintara Waktu itu Bapak saya ingat Pangkatnya masih Sersan Mayor Sersan Mayor Mau sekolah pula Di Malang Bagaimana Biaya kosnya Bagaimana Kemudian Biaya pendidikan Itu kan Satu Persoalan Belum bagi saya Punya adik-adik Empat orang Biayanya bagaimana Perempuan semua lagi Perempuan semua lagi Akhirnya saya bilang Begini aja Sama Ibu saya Ibu saya bilang Sama ibu saya Saya katakan Gak apa-apa Saya bilang Saya Berangkat aja Nanti andekan lulus Dimana saja Kalau lulus di Malang Saya berangkat ke Malang Kalau lulus di Unri Saya akan di Seriau Lebih murah biayanya Lebih dekat Bagaimana kalau di Malang Yaudah saya mau jadi apapun Saya bilang Mau jadi tukang kebun Mau jadi tukang Apa namanya Yang penting bisa kuliah Yang penting bisa kuliah Apapun Saya perjakan Yang penting halal Jadi bosan menangis Sudahlah Nah akhirnya Satu saat itu Mungkin Ian ingat itu Pas kita lagi di sekolah itu Dibunyikan bel Teng-teng-teng-teng Apa ini katakan Pengumuman lah itu Dari sekolah itu Bagi yang mau masuk Taruna Ada Promosi Ada promosi di Serpa tuh Bedung bioskop kita disini apa tuh Oh Latifah Bukan Latifah Pekan Baru Teater Hah Pekan Baru Teater Tua Sakti atau Wira Bima Tua Sakti Yang masih Apa Gedung Di gedung itu Oh gedung Berarti Pekan Baru Teater Dekat Polsek Ini ya Nah itu disitu Oh terus Ya tertarik lah Ikutlah saya kesana kan Ikut dokter ya Bukan Promosi Jadi disitu Oh promosi Promosi ya Lulusan-lulusan Taruna Dari Angkatan Udara Angkatan Darat Angkat Laut Dan Polisi Mereka itu mempromosikan Tentang Akabrio Oh Masing-masing bicara lah kan Kita itu Terakhir di Putarkan Saya gak betul itu Film Bersemi di Lembah Tidara gitu kan Lihat filmnya kok Bagus juga ya gitu ya Makin kuat Tertarikan Untuk ikut itu ya Kayaknya begitu Saya pulang itu Saya ngomong ke Bapak Saya lagi Saya gak mau Masuk Bintara Saya bilang Saya masuk perwira Nangis lagi Tiba-tiba saya Oh Nah kamu ini Bapak mau aja Bintara Kamu kalau mau masuk itu Sudahlah Masuk situ Bintara aja Saya gak mau Nah akhirnya Waktu itu Bapak saya Sama adik saya nih Istrinya Eh suaminya adik saya Itu Seratno Itu membuatkan itu Mengurus surat-surat lah Sampai ke Kelurahan Apa semua Buat surat permohonan Itu masuk ke Taruna Akabri itu Taruna Akabri Karena jujur saja Saya juga Belum tahu sih Wujud bagaimana sih Taruna Taruna itu Saya kira kan Sekolah polisi itu Baik itu di SPN Sama Taruna Hanya lari-lari aja Gak tahu Kalau ada pelajaran-pelajaran lain Waktu itu kan Itu aja Waktu itu Ya Alhamdulillah Ikut tes Ikut tes Dari sekian rat Sampai 300 orang itu Kita udah bahas lulus Ya Nah sampai di Magelang Nah itu Persoalan lagi tuh Karena dua minggu sebelum Pengumuman di Magelang Ternyata saya lulus tes itu Yang di Berawijaya Palang Oh Hanya sarannya waktu itu Saya harus mendatarkan sendiri Kalau enggak Enggak bisa Bapak saya Beritahu Melalui penjagaan Nah jadi persoalannya Begini Kalau saya memilih Ke Mana Ke Brawijaya Ke Brawijaya Saya harus ganti rugi Waktu itu Dan saya udah hampir dua bulan Di Magelang Waktu itu kan Selama itu Pikir-pikir Dari mana orang tua Mau ganti rugi Itu kan Ya sudah lah Akhirnya saya ikuti Lanjutin aja Lanjutin aja Alhamdulillah Tuhan Memberkati Saya lulus Dan saya melanjutkan Lulus sebagai Taruna Taruna Akabri Kepesian Waktu Akabri Kita dididik disana Sekitar lebih kurang Itu Empat bulan Empat bulan baru Jurusannya Penjurusan masing-masing Nah itulah yang Yang Prosesnya Kenapa Awalnya seperti Proses aja itu Dari Ke orang tua Awalnya itu Enggak terima gitu loh Ini cita-citana Anak tinggi ya Nah cita-cita Tapi Alhamdulillah kan Artinya dengan cita-cita tinggi Kita bisa membangga Gator bisa membanggakan orang tua Cerita sedikit Tentang karir Sebagai polisi Singkat saja Sampai ke Wakah Polri nih Ini dengan persaingan Yang cukup ketat Dengar cerita saya Di tubuh Polri juga Penuh dengan vaksi Katanya Apa yang enggak Saya enggak ngerti itu Tapi nanti Gator dia ceritain Paling tidak Ini seorang Gator Kok bisa jadi Wakah Polri Siapa sih di belakang NT Kan gitu Cerita orang kan Cerita dikit lah Tad Terkait dengan Mulai bertugas dimana Sampai Anda bisa jadi Seorang Wakah Polri Itu juga Sebuah kebanggaan Bagi masyarakat Riau Ada putra daerah Yang bisa mencapai Kedudukan di level tinggi Di tubuh kepolisian Mungkin Gator bisa cerita dikit Ke kami Pemirsa juga Di Riau Supaya mereka juga Oh iya Gator ini Silahkan Jadi memang tugas pertama Sekali satu Di Jawa Timur Oke Di Jawa Timur Ya saya bertugas itu Ya Sesuai apa yang Diberi tanggung jawab Dia manahkan kepada saya Ya saya hanya Makin prinsip Mungkin tadi ya Didikan dari orang tua Ketika kuliah itu Saya diajar Ketika waktu masih Sekolah itu Diajarkan Supaya kamu itu Belajar yang baik Kalau bisa Dapat yang terbaik Seperti itu kan Oke Mungkin itu melekat Salah satunya Nah ketika saya ditempatkan Pertama kali itu Di Polsek Ulingi sebagai wakil polsek Ya saya kerjakan Semuanya Kemudian dari wakil polsek Menjadi kapolsek Dari kapolsek Kemudian saya juga Pindah ke Semarang Menjadi kemendian peleton Taruna Ya Pengalaman itu Saya ajarkan kepada Taruna-taruna saya Walaupun belum banyak ya Walaupun itu Mungkin baru Tiga tahun di lapangan Nah dari situ Baru saya pindah Ke Puda Metro Jaya Nah di Puda Metro Jaya Nah mungkin pengalaman saya Banyak di Gembleng ya Oke Saya di situ di Reserse Di unit Kejahatan Kekerasan Hampir lebih kurang Mungkin satu Setengah tahun saya di situ Ya memang Ya kalau saya katakan Dulu betul-betul Reserse yang Di lapangan Saya tidak punya kantor Ya Tugasnya hanya Diberi dengan pimpinan saya Ada Case ini Kasus ini Berapa lama kamu ungkap Ya kita ungkap Apakah kasus pembunuhan Apakah kasus perampokan Pokoknya Kasus-kasus yang berkaitan Kejahatan Kekerasan Dan lain sebagainya Itu kita kerjakan Kemudian saya juga Lalu Sekolah PT IKA Setelah itu Ya Alhamdulillah Ketika saya PT IKA Itu banyak orang-orang pintar Di sana Saya banyak belajar Di sana Termasuk saya Termasuk saya Bersama-sama waktu itu Dengan Pak To Satu angkatan di PT IKA Kemudian juga Yang sekarang Pak Iwasum Pak Doviri Itu juga Satu angkatan Satu angkatan ya Banyak lah saya Orang-orang pintar Pak Mertuani Sormin Pak Sigit Ini saya tahu Orang-orang pintar Di angkat-angkatannya Termasuk di teman-teman saya Dan juga junior-junior saya Kita banyak belajar di situ Dan kita bersaing secara Fair lah di sana Oh gitu ya Waktu tamat Termasuk yang dapat Adi Makayasa Kata Saya nggak masuk Nggak masuk ya Tapi kan luar biasa nih Orang yang nggak dapat Adi Makayasa Tapi secara jabatan Nggak Nomor Dua tinggi Di tubuh Polri kan Nah terus lanjutin lagi nih Ceritanya Ya disitulah Mungkin di PT IKA Selesai di PT IKA Emang Pak Tito Waktu itu nomor Satunya Saya nomor Dua aja Oh Dan memang Banyak minta pintar Jadi kita berbagi Secara pengalaman ya Oh ya Habis di PT IKA Saya kembali tugas Di Poda Metro Jaya Ya mungkin situasi Waktu itu lagi Panas-panasnya politik ya Tahun 96 96 Sampai dengan 98 Saya mengalami Bagaimana situasi Iya Turunnya Pak Arto Lengsernya Pak Arto ya Pada waktu itu Saya jadi Kapolsi Cempakar Putih Oh Kapolsi Rame sekali Tapi Alhamdulillah Bisa kita lewati semua Kalau kita berbicara Tentang itu Mungkin kita buat satu Podcast lagi nih Beritanya Karena seru ya Pak Situasi penuh Apa itu ya 96 sampai 98 Itu banyak sekali lah Trageri-trageri Yang terjadi Drama-drama Jadi disitu Karena itu sampai 96 98 itu turunnya Pak Arto Itu tugas polisi Berbetul berat ya Betul-betul sekali itu Itu yang mungkin Saya banyak Belajar Disitu Bagaimana menghadapi situ Situasi yang sudah Chaos dan lain sebagainya Itu Saya masih dipangkat Kapten waktu itu Jadi mungkin di usia yang muda Kita sudah menghadapi situasi Yang sedemikian rupa Itu menjadi satu ilmu Itu menjadi satu ilmu Buat Saya ya mungkin Oke Meniti karir ke depannya Oke Nah Ya setelah itu Saya Dipanggil lagi untuk sekolah nih S2 Oh S2 Kika di Universitas Indonesia Itu dari Kepulisian ya Ya Kepulisian Kepulisian ya Memang Juru Sekolah S2 Sambil kerja Sambil kuliah Tapi di pertengahan jalan Dari Penelitian ke lapangan kan Iya Itu yang Jadi Artinya mulai dari tamat Akpol Akatengalakabri Akpolnya itu Itu lebih banyak berkarir di Metro ya Di Metro Di Metro ya Di Metro Sampai akhirnya menjadi Sakapolda Metro Itu waktu itu ada cerita yang Sedikit Apa Gatot ini Gak mungkin Kapolda Karena waktu itu Hebohnya kan Sudah masuk media Kapolda mana itu Selawisi Barat Kan sudah Keluar Ketanya dulu Ceritanya Terus dia ngomong Di media Dia mau jadi Kapolda Metro Terus ditarik Apanya Perintah dia untuk Menjadi Kapolda Metro Gatot muncul itu Kan itu orang Pertanya-tanya juga Hebat juga nih Tiba-tiba Dia jadi Kapolda Metro Ya kan gitu Dari Asrena kan Waktu itu Ceritanya dikit lah Serunya itu Terima kasih telah menonton